Bagaimana menghadapi suami yang suka menjudgment pasangannya? Itu satu biasanya kalau dari konsep otak pria itu karena menjaga keamanan mungkin. Kadang-kadang kita perempuan ini kan suka ngeujuk terus kan, ayah sebentar aja, mau kak ketemu teman-temanku kesian, misalnya gitu. Suami saya ini orang-orang Jawa tapi 9 tahun di Makassar. Jadi kami kadang-kadang suka luagat-luagat Makassar gitu ya. Dia udah bilang tidak, terus besok lagi sebentar aja. Akhirnya itu enggak ya, mulai muncul gitu kan. Kamu nih ya, udah dikasih tahu tidak. Itu sebetulnya manifestasi dari hipotalamusnya yang lebih lebar tadi. Dia menjaga keamanan kita kok. Kita juga istri suka ngeyel sih, cari celah. Jadi terima dulu itu, oh suami saya, dia menjaga keamanan saya. Kan kalau udah terima gitu kan enak lagi prasanta deh. Kan tadi kan perasaan ini kan memproyeksikan kan ya. Jadi harus tahu itu. Kedua, bisa jadi suami yang ekstrovet tadi, yang wataknya Umar campur Ali atau Umar yang campur Usman. Pokoknya yang Umar aja. Karena kan tegas kan? Iya. Tegas, cepat, mengatur, dan enggak mau dibantah di depan orang. Jadi ada riset itu yang oleh Dr. Luan Brizendin di Universiti California San Francisco itu, di bukunya yang Male Brain, itu mengatakan bahwa laki-laki yang menjadi suami tidak suka dibantah depan orang, meskipun itu anaknya masih bayi. Jadi itu yang sering. Itu yang sering. Makruh atau sampai haram kali ya, membanding. Iya, iya. Itu yang sering istri-istri lakukan tanpa sadar. Karena kita menganggap ini kebebasan bicara seorang perempuan. Iya, iya, iya. Boleh, tapi berdua aja kalau ngomong-ngomong sesuatu yang kita tidak setuju. Saya secara empirik juga merasakan ya, waktu 92 sampai, kan ini 2006 baru masuk jurnalnya di Indonesia ya. Itu selalu gitu. Misalnya suami ngomong sama anak-anak, kamu begini ya, ayah minta gini, jangan gitu dong ayah, kasihan anak-anak. Itu ternyata enggak suka laki-laki itu yang menjadi suami. 2006 baru tahu, astagfirullahaladzim. Minta maaf. Untuk memulai hidup baru. Memulai hidup baru. Tanpa membantah di depan orang. Iya, diam, sudah diam. Mulai dari depan itu beda banget, luar biasa. Beda banget. Umar yang menjadi Umar Tawadu, betul-betul. Dok, ini ada satu pertanyaan dari sahabat kita daripada Malaysia, Syahira Ibrahim. Saya nak tanya, adakah semua wanita itu multitasking? Saya rasa saya tidak multitasking. Dan lebih nyaman, fokus one things to do. Karena bila saya cuba melakukan multitasking, akan membuat saya letih tak berdaya. Adakah itu normal? Iya, normal. Iya, itu normal. Karena ada 15 persen sampai, ya 15 persen ya, perempuan yang dia lebih senang selesai satu, baru selesaikan satu lagi, selesaikan satu lagi. Itu karena watak. Watak. Yang melankolis. Oke. Yang hasrat sempurna. melakukan dengan sempurna. Satu dulu, satu dulu, satu dulu. Gitu. Itu dia, walaupun sebetulnya, tetap juga dia masih bisa multitasking. Dibanding, laki-laki yang melankolis lagi. Kalau laki-laki, sudah lah laki-laki melankolis. Oh bener-bener satu-satu tuh. Iya. Disuruh lagi yang lain, misalnya ada suami yang melankolis, lagi ngerjakan, misalnya di laptop gitu ya, istrinya minta tolong, misalnya angkat-angkat barang di dapur, itu gak bisa itu. Gak bisa. Kecuali darurat ya. Karena kalau darurat, otak laki-laki yang bekerja hipotalamus, menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Misalnya kumpang, jatuh, itu langsung loncat itu. Itu gak disuruh-suruh. Karena itu yang berfungsi hipotalamus, yang dua setengah kali lebih lebar dari perempuan. Iya, iya, iya. Tapi bahwa dia tenang-tenang, tidak darurat, tidak lagi menjaga keamanan, dia juga sedang mengerjakan, dan dia melankolis pula, disuruh. Itu agak lama itu. Nah, kadang-kadang perempuan gak ngerti. Dianggapnya, tuh kan, dia gak mau bantu aku di dapur. Padahal dia ngapain sih, cuman ngetik-ngetik doang. Dia dianggapnya begitu. Iya, iya. Usman, yang melankolis, dia satu-satu. Satu-satu. Tapi tetap, korpus kolosumnya tentu jauh lebih tebal. Misalnya mungkin tidak 30 persen, mungkin 15 persen barangkali. dibanding laki-laki. Akhirnya dijadikan wanita untuk menggunakan teknik air mata, dok? Kalau perempuan, memang kelenjar air matanya kan lebih besar ya. Memang Allah kasih begitu. Salah satunya sebagai obat itu, pelipur lara, pembasu luka. Dan air mata kan tidak keluar hanya sedih ya. Sedih keluar, takut keluar, marah keluar, bahagia keluar. Itu keren, air mata tuh keren. Kalau, terutama perempuan ya, ada yang dia mau nangis, nangis aja. Iya. Gitu. Kalau ditahan-tahan, iya nanti. Harus sumbat nanti. Terima kasih. Terima kasih.